Penanganan kasus pemerasan karo sejumlah SPBU Neng Kabupaten Pati Seng Didugo dilaku na karo wong loro Seng Ngaku Wartawan dinilai lamban. Ada prongsasi penanganan kasus pemerasan neng sejumlah SPBU Neng Kabupaten Pati Seng Didugo dilaku na karo wong loro Seng Ngaku Wartawan Durung Rampung. Pelaku iseh berkeliaran karo lelua salan durung dilaku na penahanan karo polisi. Padahal kasus iku dilaporkan karo pengelola SPBU bareng kuasa hukum Ewiwet Desember Rongewolo Likur. Akhir Januari Rongewolo Likur kuasa hukum bareng pengelola SPBU Nengkani Satreskrim Polresta Pati ganggu na kok no ngenai proses penanganan kasus iku. Kaya sing dingerteni ono sekitar telu SPBU sing terima perlakuan dugaan pemerasan karo loro wong Seng Ngaku Wartawan. SPBU iku ono ning disot logorejo kecamatan Logowungu ning kecamatan Sukolilolan kecamatan Jakenan. Kuasa hukum lan korban sing dari pengelola SPBU nilai proses penanganan kasus pemerasan Ugo Kesuen. Kasus iku dinilai Ugo sederhana, lan pihak polisi diharap no ora berteletele sokong rampung no kasus iku. Apa kendalanya kenapa sampai lebih dari satu bulan, udah hampir dua bulan ya, hampir dua bulan. Nah kita berharap dan kita dorong, kita mendesak pihak polisi agar segera. Sebab kalau saya katakan kepada penyelidik kemarin bahwa tidak perlu mencari tahu apakah mereka wartawan yang sudah terdaftar di PWI atau tidak. Atau di Dewan Proses atau tidak. Sebab andaikan pun wartawan yang sah, yang punya izin, yang terdaftar secara legal melakukan pemerasan, ya tetap aja dicerah dengan pasal 3568 itu. Jadi bukan soal wartawan sah, tidak sah, legal, tidak legal, tindakan pemerasan itu yang jelas-jelas perbuatan tidak didana. Jadi untuk apa diperlama-lamaan itu loh, ya kita harap begitu. Nah kita minta kedatangan kita hari ini adalah dalam rangka meminta itu, mendesak itu. Nanggepi hal iku, kasat reskrim Polresta Pati ngomong bakal secepatnya ngerampung no kasus iku sesuai karo prosedur. Perkara ini tetap kita tangani ya, namun kan kita tetap sesuai prosedur yang berlaku. Artinya perkara sudah di tahap penyidikan, sudah kita lakukan gelar perkara beberapa minggu yang lalu dari tahap penyidik ke sidik. Nah ini kita lagi proses untuk melengkapi alat-alat bukti yang lain. Kemarin termasuk sempat mengambil keterangan di Dewan Pers ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita koordinasikan dengan kanit yang menangani. Ya seperti itu ya rekan-rekan. Pemutangan tersangka dah. Nanti tunggu alat bukti terpenuhi semua, tentunya akan kita lakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak kita naikkan sebagai status sebagai tersangka, ataukah masih ada hal-hal yang perlu kita lengkapi lagi. Belum bisa kita sampaikan sekarang, tentunya ada proses-proses yang perlu kita penuhi dulu. Kita coba beberapa laporan yang mengarah ke satu orang itu nanti bagaimana? Ya tentunya akan kita komulir semua dan akan kita pelajari. Termasuk namanya laporan itu kan kita pelajari bukti-bukti yang mendukung. Seperti itu. Sejumlah saksi UGW diperiksa termasuk pelapor, pihak polisi UGW konsultasi Karo Dewan Pers. Tim Liputan Simpang, Lima TV